Halo, selamat datang di Summit Line. Dalam video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang cara membuat iklan di Google AdWords. Saya yakin teman-teman yang menonton video ini sedikit banyak pasti sudah tahu apa itu Google AdWords. Bagi yang belum tahu, saya akan jelaskan secara singkat. Google AdWords adalah sebuah layanan periklanan di Google di mana pengiklan akan menentukan kata kunci yang mau ditarget lebih dahulu sehingga nantinya iklan yang dicari oleh pengunjung akan muncul di mesin pencarian Google dan berharap diklik oleh mereka. Anda sebagai pengiklan harus membayar setiap klik yang dihasilkan. Oh iya, jika Anda beriklan di Google AdWords, iklan yang dipasang di Google AdWords bisa diatur dan dikelola secara langsung oleh orang yang memasang iklan secara online. Oleh Anda maksudnya ya. Jadi, sangat berbeda ya dengan kalau kita memasang iklan di koran atau di televisi ya. Kita nggak bisa ubah kapan saja. Tapi kalau di AdWords, kita bisa ubah kapan saja. Nah, di mana iklan kita akan muncul? Iklan yang Anda buat atau pasang di Google AdWords akan muncul yang pertama ya di mesin pencari Google. Misalnya ini Google ya. Memang ini Google. Jadi, katakanlah kita mau mencari mesin pemotong kertas. Misalnya ya, saya mau mencari dengan kata kunci ini. Ini jual mesin pemotong kertas. Ini hanya contoh saja. Nah, seperti ini. Jadi, Google akan memunculkan iklan-iklan ya. Nah, yang di atas ini, ini adalah iklan ya. Nah, ini tulisan iklan. Ini berarti dia iklan. Atau kita cari kata kunci yang lain. Google akan memunculkan semua website yang memberikan jasa pembuatan website atau yang memiliki kata kunci yang cocok dengan kata kunci yang kita cari. Nah, di sini, di bagian atas, ini adalah iklan yang muncul ya. Iklan yang muncul. Nah, ini yang tulisan iklan-iklan-iklan ini ya. Nah, ini adalah iklan yang kita pasang di AdWord. Kemudian, yang kedua, iklan kita akan muncul di situs pencarian lain yang merupakan bagian dari jaringan mesin pencari berpartner. Yang berpartner dengan Google. Contohnya AOL. Kemudian, yang ketiga akan muncul di pencarian perangkat mobile. Kemudian, yang keempat, iklan kita akan muncul di Google Display Network. Atau situs-situs yang bermitra. Atau ikut dalam program Google AdSense. Contohnya, seperti website yang saya punya ini, Summit Line. Sebagai contoh ya, saya akan pergi ke blog. Di sini. Nah, di sini saya akan klik salah satu artikel. Nah, di halaman website ini, ada iklan yang muncul. Ya, ini ya. Ini, kemudian ini. Kemudian, kalau kita scroll ke bawah. Nah, ini juga iklan Google. AdWord ya. AdSense. Kemudian, ini juga ada. Di bawah juga ada iklan. Jadi, iklan yang Anda pasang di Google AdWord, juga akan muncul di website-website seperti ini. Atau di blog-blok yang berpartner dengan Google. Jadi, bayangkan ya, setiap orang akan menggunakan Google untuk mereset sesuatu ya. Misalnya, dia mau belajar tentang masak gitu ya. Dia akan pergi ke Google. Misalnya, resep bikin bakpao atau apa gitu ya. Dia akan pergi ke Google. Jadi, jutaan orang menggunakan Google. Selain itu, iklan kita juga akan muncul di YouTube. Di video YouTube ya. Siapa yang tidak pernah membuka video YouTube. Setiap kalian yang menonton, pasti ada iklan ya. Kadang-kadang ada iklan yang muncul. Iklan yang Anda pasang juga bisa muncul di sana. Apa kelebihan memasang iklan di Google AdWord? Apa kelebihannya? Kalau kita berbicara tentang kelebihan, sudah pasti tidak diragukan lagi ya. Google adalah mesin pencari terbesar dan paling banyak digunakan di dunia. Termasuk di Indonesia. Mungkin juga termasuk Anda. Sudah pasti, orang-orang akan menggunakan atau mencari sesuatu atau mereset sesuatu di Google ketimbang mesin pencari yang lain. Dan ini sudah terbukti. Kalau kita mau, Wah, cari aja di Google. Cari aja di Google. Seperti itu ya. Kemudian kelebihan lain kalau kita memasang iklan di Google AdWord adalah kita bisa berada di halaman pertama di posisi atas Google. Contohnya ini. Iklan kita bisa berharap berada di halaman atas ya. Di halaman atas ini. Kemudian keuntungan lain adalah biaya iklan yang kita pasang di Google AdWord itu jauh lebih murah dan terjangkau. Kemudian lebih tepat sasaran, format iklan juga lebih lengkap. Terlihat menarik bukan kalau kita memasang iklan di Google AdWord? Pasti, saya tertarik. Saya juga memang beriklan di Google AdWord memang sangat-sangat menarik dan menguntungkan bagi bisnis Anda dan juga orang-orang lain. Sayangnya, sayangnya nih ya, tidak semua orang bisa memasang iklan di Google AdWord. Kenapa? Karena memang tidak mudah. Jika ingin belajar pun, kalau kita ingin belajar AdWord, pasti akan membutuhkan waktu yang bisa saya katakan tidak mungkin sebentar. Memang Google AdWord bisa kita pelajari dengan mudah. Tetapi, susah untuk kita kuasai. Karena banyak hal yang harus kita ketahui dan ada hal-hal yang jarang ditahu oleh orang awal. Contohnya nih, strategi bidding, penentuan kata kunci yang menjual, tipe kata kunci yang tepat, memaksimalkan kualiti skor, dan masih banyak lagi. Lalu, apa yang harus Anda lakukan kalau begitu? Padahal Anda ingin mengiklankan bisnis Anda di Google. Apa yang bisa Anda lakukan? Sebagai pemilik bisnis, Anda yang ingin beriklan di Google AdWord, ada dua cara yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, belajar Google AdWord dan cara kerjanya. Opsi ini memang akan membutuhkan waktu dan juga menghabiskan banyak uang. Apalagi kalau kita harus coba-coba ya, trial dan error. Menurut saya, opsi ini hanya cocok untuk mereka yang menggeluti bidang marketing online. Bukan seorang pebisnis. Karena tidak efektif dan akan memakan waktu yang banyak. Yang kedua, Anda bisa membuat kerjasama dengan AdWord agency. Opsi ini bisa Anda lakukan untuk menghandle iklan Anda di AdWord. Tentunya ada komisi ya, yang harus kita keluarkan untuk mereka. Dan komisinya bisa dikatakan cukup besar. Dan waktu kerjasamanya juga lumayan panjang. Bagi Anda yang mungkin pemilik bisnis ya, kecil menengah, jangan khawatir. Anda juga bisa memasang iklan di Google AdWord dengan menggunakan jasa AdWord agency ini. Dengan mencari jasa yang mungkin harganya jauh lebih rendah. Atau terjangkau dengan keuangan kita atau budget kita. Sulit kan ya, jadi waduh pusing deh gitu ya. Dananya banyak, tentang waktunya panjang. Ada banyak hal-hal yang harus kita ketahui. Makan waktu. Untungnya, saat ini ada layanan promo navigator. Untuk mempromosikan bisnis Anda di Google AdWord. Terima kasih telah menonton! Apa sih promo navigator itu? Promo navigator adalah bagian dari perusahaan internasional Rusia. Siapun LTD. Mereka memulai bisnisnya ini sejak tahun 2008. Promo navigator adalah salah satu Google Partner Indonesia yang bisa membantu campaign Anda, campaign digital Anda dengan mudah. Jadi setelah Anda mendaftar, menjadi member, dan memasukkan data diri, Anda sudah bisa langsung membuat campaign digital Anda. Ya, mungkin hanya memakan waktu sekitar 15 menit saja. Jadi, kalian bisa pergi ke sini. Sign up. Ini ya. Kemudian mengisikan data-data di sini yang diminta. Ada beberapa alasan mengapa layanan promo navigator ini layak Anda pertimbangkan untuk Anda gunakan ya, memasang iklan di Google AdWord. Di antaranya adalah yang pertama itu komisi yang relatif rendah, yaitu hanya sekitar 15% dari budget yang Anda keluarkan untuk campaign Anda. Kemudian yang kedua, Anda tidak terikat kontrak dengan promo navigator. Sehingga Anda bisa mengaktifkan dan menonaktifkan iklan Anda kapanpun Anda mau. Jadi sekarang pasang iklan nih, besok pagi Anda matiin. Itu boleh. Atau kapan saja. Kemudian budget minimum fleksibel. Bahkan Anda bisa memulai campaign iklan dengan budget hanya 100 ribu saja. 100 ribu ya. Bayangin kalau kita beriklan di majalah gitu ya. Kalau di balik itu ya, ada iklan koran gitu ya. Itu sampai wah harganya ya ngeri. Tapi di Google AdWord dengan menggunakan promo navigator, kita bisa memulai iklan kita hanya dengan 100 ribu. Kemudian yang keempat adalah promo navigator menyediakan tool yang bisa mengenerate atau mengenerate iklan Anda secara otomatis. Berdasarkan kata kunci atau Anda juga bisa menulis tag iklan Anda sendiri secara manual. Kemudian yang kelima, promo navigator menawarkan sistem bit yang mudah. Jadi itu adalah beberapa alasan ya. Atau keuntungan kalau kita menggunakan promo navigator. Jadi, mengingat tidak semua orang bisa menjalankan campaign Google AdWord yang efektif. Namun hal ini, sekarang ini ya, bisa diatasi dengan menggunakan layanan AdWord agency seperti promo navigator. Bagi teman-teman ya yang menonton video ini, baik itu pebisnis maupun yang lagi mau bisnis atau perorangan gitu ya. Atau siapa saja yang ingin beriklan di Google AdWord tapi tidak mengerti, coba deh segera menggunakan atau mencoba ya promo navigator. Dengan mencoba beriklan di Google AdWord, kemungkinan Anda akan mendapatkan pelanggan baru dan bisa meningkatkan profit ya. Jadi ada baiknya untuk mencoba promo navigator. Terima kasih telah menonton!